Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana semangatmu Ini semangatku Ini baru-barang al-falah Hari ini kita lanjutkan Materita Juhid Ini mesti Kalian mesti ketemu ketika baca Quran Ya ini Al-Takrif Pernah denger ya? Muka-muka apa loh Rufi Jadi Al-Takrif itu Mesti ada di awal kata Saya ulang Mesti ada di awal Dan moconnya mesti A Al-Apo A-Opo A-Opo Karena di Al-Quran Usmani kan Tidak ada harokatnya Al-Takrif itu Alif ambil lam Alifnya itu Ini Hamzah Wasol Hamzah Tidak ada Kudu paham Setiap Al itu Bacanya Ketika di awal Kali kita baca Hukumnya Hukumnya Al-Takrif Dibagi Cuma jadi Dua Yang pertama Namanya Idhar Komariyah Pakai kata Idhar Idhar Jelas Nanti ada Sukunya Diwocok Lameyku Ya Dinamakan Idhar Komariyah Karena Lamnya Dibaca Jelas Lameyku Nampak Lameyku Nampak Nampak Sama Nanti Samsya Ada 14 Komariyah Ada 14 Gelem Gak Gelem Kudu Apal Kudu Apal Sekar Nanti Menek Kok Gak Izin Yang pertama Ada Jawabu Kaf Jim Hak Ghoin Pak Hamzah Ain Hak Mim Ya Kof Fak Dan Kho Contoh Barangkali ada yang bisa kasih contoh Alhamdulillah Alhamdulillah Ketemu apa Al ketemu apa Hak Ada lagi yang bisa kasih contoh Oleh Tadok dulu Wih Gantian Ayo Alrohim Loh Alrohim Alrohim Guna Gak Nyebut Huruf Rok Contoh Nama-nama surat Ambil Nama-nama surat Albayina Ketemu Pak Al Albayina Jadi Ulbayina Al-Fatiha Ayo Nama Uwes Gak Konsen Bih Aku Asik Ya Al-Qo 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 Lamnya itu Nampak Dan Lamnya itu Ada sukun Namanya Idhar Komariya Gini Banyak Bahas Idhar Hari pertama Senen ini senen hukum non mati ada idhar halki wingi yonone idhar syafawi sayonone idhar hurufnya ada 14 yang kedua kalau kalian mau ngapalkan 14 huruf itu terkumpul dari ini ada pelajaran tajuan kudu ini belum ya itu singkatan itu 14 huruf itu di gabung 14 huruf itu di gabung berarti apa itu hamzah ba ambik goin hat jaka apa itu hak cim ambik kaf wakhof berarti apa wawu khok ambik fa aqwi mah apa main kof aqwi cek panjang kof yak tak marbuto gitu ataupun pakai hak itu ya gak apa-apa baik sudah sekarang pembagian yang kedua namanya idhar gom syamsiyah wingen ane ono idhar gom bi guna idhar gom bi laguna wingi ono idhar gom mimi ono saiki ono idhar gom syamsiyah yakni apabila al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf dari 14 sing sisoni kimang sisoni 14 sing kaitan kimang kan hurufnya ada 28 teman-teman lama itu genok sukuni memang lama ada sukuni tapi huruf samsiyah ada tasdhiti maka ini dimasuk dengan huruf yang bertasdhiti contoh an-nas tulisannya al-nas tapi moconi an-nas ad-din tulisannya al-ambik din tapi lama gak nampak karena masuk ke huruf dal ad-din gitu loh nanti tak suruh cari contoh-contoh semoga-moga paham saya gak paham gak kuasa ini mendingan kita diwasna orang tua kali banyak al-ta'rif jadi tulisannya al-ta'rif tapi moconi al-ta'rif banyak al-ta'rif tulisannya al-asyams tulisannya al-asyams begitu pun ini nanti yang penting paham di situ selanjutnya terakhir hukum lam lam itu namanya 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 didahului harokat fathah atau didahului harokat dogma maka hukum bacaannya tebel bahasa Arabnya taf-taf-him ulangi taf-him konsentrasi contohnya Rodiyah ketemu Allah di wajah itu tebel didahja anasru nasru sa'dulungnya berarti harokat obo nasru ayo sa'dulungnya doma pulhuwa sa'dulungnya harokat naruwahil doma iku namanya taf-him ada istilahnya lam mufa khomah waduh sojak dihapal no tambah ngelu lam tapi ku dhapal iku diwoco taf-him terakhir lam yang dibaca tipis atau tar-kik 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 tulisannya tar-kik kok ya maksudnya tar-kik kok waduh aja tar-kik diwoco tipis ya ini apabila lam jalalah didahului harokat kasro walillahil asma'ul husna terus Bismillah kan ditahului gimana abaduh abaduh Deku sumpah jangan ane ono billoh eh 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 yah apes oh no yung nugu ngerpik ya gode aku Nanti soalnya kita ambil dari sini. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh.